Bidikan kamera warga sempat merekam detik-detik pasca kecelakaan maut terjadi Senin pagi di Ruas Tol Cipali, tepatnya desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan di kilometer 136-200 arah Cirebon itu melibatkan sebuah truk yang ditabrak dari belakang oleh minibus travel hingga mengalami kerusakan parah di bagian depan. Berdasarkan olah TKP yang dilakukan petugas Pores Indramayu, diperoleh kesimpulan bahwa kecelakaan dipicu ke lalaian sopir travel. Tidak adanya bekas rem dari mobil elap tersebut. Kemudian keterangan dari saksi juga menyatakan bahwa pada saat terjadinya benturan itu tidak terasa sama sekali. Maksudnya tidak terasa, tidak ada percobaan pengereman, itu tidak ada. Jadi belas langsung nabrak. Namun nahas, sopir travel turut menjadi korban tewas bersama dua orang penumpang, di mana satu di antaranya anak-anak. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Arjawinangun, sementara 13 korban luka dibawa ke rumah sakit mitra Plumbon, Cirebon. Peristiwa ini menambah data kecelakaan di tol Transjawa selama dua hari berturut-turut. Dari Indra Mayu dan Cirebon, Jawa Barat, Khalid Mawar di RTV.